Sebagai upaya memenuhi kebutuhan informasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan, oleh karena itu di Subcom.info melakukan sosialisasi kepada UMKM untuk pengembangan kelompok informasi masyarakat. Peserta yang hadir dalam acara sosialisasi ini berjumlah sekitar 50 orang yang terdiri dari beberapa UMKM, pelajar, mahasiswa, serta SKPD di lingkuan pemerintah Kabupaten Tabalong. Tercatat pada situs survei di tahun 2015, ada 3 miliar manusia pengguna internet saat ini. Sedangkan di Indonesia tercatat ada 92 juta pengguna internet. Karena itu Indonesia mendapat peringkat keempat pengguna internet di dunia. Internet telah merasuk semua segi kehidupan kita. Tidak terkecuali dalam dunia bisnis. Bahkan bisnis sekarang menjadi penempat pertama. Nah jadi masuk pemerintah melambangkan kelompok informasi masyarakat ini adalah supaya kelompok ini lebih terarah, lebih terfokus, dan menjadi alat bantu. Jadi informasi dan teknologi menjadi alat bantu utama dalam kegiatannya. Khususnya para pelaku UMKM, usaha kecil, mendengar, dan mikro di Kabupaten Tabalong. Kabit Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Selamat Riyadi sebagai narasumber dalam paparnya menyampaikan bagaimana memanfaatkan internet sebagai peluang bisnis. Karena hasil riset dari beberapa lembaga survei menyatakan bahwa tren masyarakat Indonesia pada tahun 2020 akan semakin meminati aktivitas berbelanja. Di mana banyak kelompok informasi masyarakat di Kabupaten Tabalong itu produk-produk yang dihasilkan itu tidak terjual secara utuh dan tidak terjual secara luas seluruh wilayah Kabupaten Tabalong, apalagi Indonesia. Oleh sebab itu kami melakukan sosialisasi ini agar keberadaan KEM itu lebih optimal. Dengan menyarankan mereka untuk membuat blog atau website yang bisa kita jual produk kita, produk KEM itu dan sehingga usaha UMKM, usaha kecil mikro menengah itu bisa berkiprah secara lebih luas. Itu yang pertama. Yang kedua kita menyarankan agar produk yang telah ada di Tabalong ini, yang kita lihat sendiri ada di salah satu toko yang telah ada itu Pokta ya. Pokta pusat oleh-oleh Tabalong yang ada di kota Tanjung. Kita sarankan semua produk KEM itu bisa dijual di sana. Dan di Pokta sendiri itu juga kita sarankan untuk membuat sebuah web atau blog yang menjual produk secara online. Ketua pelaksana sosialisasi ini mengharapkan terbentuknya kelompok informasi masyarakat melalui UMKM sebagai agen informasi yang berperan aktif mendistribusikan informasi yang perlu diketahui masyarakat. Sehingga masyarakat dapat melakukan langkah antisifatif dan bermanfaat bagi penompang aktivitas mereka. Dari Tanjung, Tim Liputan TV Tabalong melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.